Akibat cuaca buruk dan minimnya nelayan yang melaut menyebabkan stok ikan di pasar sentral dalam kota Manokwari menjadi berkurang. Ia berdampak pada harga ikan melonjak naik. Demikian disampaikan salah satu pedagang ikan pasar sanggeng, Sunar. Sunar mengaku harga ikan saat ini terbilang mahal karena cuaca buruk yang terjadi akhir-akhir ini. Kondisi tersebut mengakibatkan para nelayan juga sulit mendapatkan banyak ikan. Selain faktor cuaca, Sunar menambahkan sebagian besar nelayan hingga kini masih di kampung alaman pasca libur lebaran kemarin. Sehingga stok ikan juga berkurang. Jadi memang nelayan mendapatkan mereka kurang. Terus kadang nelayan dari Sulawesi Tenggara itu mereka pada mudi. Jadi memang stok ikan kurang. Selain dengan cuaca buruk, terus yang mancing-mancing ini lagi pulang kampung. Dijelaskannya harga ikan saat ini bervariasi mulai dari Rp30.000 per potong. Sedangkan untuk ikan berukuran besar atau yang biasa disebut ikan ekor kuning, dihargai Rp50.000 per tumpuk, setara dengan 1 kg ikan ukuran kecil seperti mumar dan ikan oci. Sementara ikan merah berkisar antara Rp100.000 hingga Rp150.000 per ikatnya. Tidak hanya jenis ikan, jenis biota laut seperti cumi juga dihargai mulai Rp50.000 hingga Rp100.000 per tumpuk sesuai ukurannya. Jadi sekarang berapa kalau misalnya? Kalau yang berpuling yang kotor-kotor kena Rp30.000 bisa terpanggap. Ikan merah Rp100.000 dengan Rp150.000. Kalau yang ikan kecil-kecil, lagi-lagi kecil berapa? Itu Rp50.000. Satu tumpuk. Satu tumpuk itu Rp50.000. Itu satu tumpuk satu kilo? Bisa, satu kilo lebih. Informasi yang diterima harga ikan merangkak naik ini telah berlaku sejak satu minggu. Dan dipastikan akan kembali normal saat hasil yang diperoleh para nelayan nanti, sedangkan stok ikan sejauh ini masih dapat menjawab permintaan konsumen.